Jadi ada anak seorang polisi Suatu ketika Dia bertemulah Dalam sebuah acara Masyarakat, apa hajatan, apa itu Dan dia Menceritakan Bahwa ayahnya adalah Seorang yang Bangga gitu ya Karena menyelamatkan Bangsa ini dari Parti Komunis Kemudian ada salah satu korban Yang mengatakan bahwa Dia pernah mengalami Dipukul sampai Giginya rontok Seperti itu Kemudian si An-Anis cerita ke papanya Papanya membenarkan Dan justru itu menjadi jalan rekonsiasi Karena papanya kemudian menurut Untuk meminta maaf pada ini Dan akhirnya itu memang betul-betul Kemudian bisa Berdamai gitu Sampai jumpa lagi dengan saya Nur Hidayat Sardini Dalam tentu saja Kesibu NHS Kali ini saya Merasa terhormat Kedatangan tamu istimewa Saya akan sapa Pak dokter Pendeta Agus Supratekno Benar dia namanya ya Betul Apa kabar Pak Pendeta? Oh baik sekali Ini salah tiga tadi ya Iya betul Lantar? Lancar sekali ya Cuaca lumayan baik Baik Terang ya Kadang-kadang hujan Alhamdulillah Pak Pendeta Sampai hari ini Saya masih agak penasaran itu Soal disertasi Pak Pendeta Oke Judulnya apa? Inisiatif lokal Untuk keadilan transisional Dalam konteks peristiwa 1965 Di kota 6566 Di kota Palu Sulteng Emang ada apa itu disitu? Apa Apa Tema yang Persisnya Yang mau digali Mau diangkat Jadi begini ya Terkait dengan Peristiwa 6566 Selama ini kan Penelitian yang banyak dilakukan itu Dari perspektif di Jawa Nah Nah ini kok Di kota Palu Ternyata Ada sesuatu yang Menurut saya luar biasa Luar biasa Karena disana Ada inisiatif lokal Yang mencoba Memberikan Keadilan restoratif Ya Dari para korban 6566 Itu ya? Iya Iya Kenapa Palu? Gitu kan? Iya Kan Peristiwa 6566 Kan Basisnya di Jawa Betul Jawa Bali Jawa Bali Ya Walaupun ada juga Di Medan Dan selamacem Tapi orang selalu Kalau enggak Jawa Tengah Jawa Timur Dan Bali Jawa Barat Bali Gitu ya Tapi Apakah juga Pantulannya Juga kesana Peristiwa tahun 6566 itu? Oh ya Peristiwa 6566 Itu hampir Di seluruh Indonesia Termasuk Palu Sebenarnya pada saat itu Juga provinsi Yang masih muda Tetapi Itu juga terimbas Di sana Jadi tahun 66 Itu Mulai ada 6566 Penangkapan dari Mereka yang diduga Elitnya Oh elit Kemudian Tahun-tahun berikutnya Ini Apa Anggota dari Underbunya Underbun Organisasi mantelnya Itu juga disana banyak Waktu itu Lumayan banyak Di Palu ya Apa itu Imbas dari Jawa Atau memang Mandiri di situ Saya kira itu Imbas dari Peristiwa Jakarta Jakarta Terus langsung ke Jawa Bali Dan juga Palu Itu menjadi bagian Dari Imbas peristiwa Yang terjadi Di pertama Jakarta Kemudian Yang operasi Yang pertama Di Jawa Dan akhirnya Saya juga berimbas Ke Palu juga Palu Padahal kan jauh juga Jauh Dan itu provinsi Yang masih muda Sebenarnya Pada saat itu Sudah Sulawesi Tengah Ya Sulawesi Tengah Bukankah misalnya Bagian dari Sulawesi Sulawesi ya Provinsi Sulawesi Sudah Sulawesi Tengah Masih muda Tapi Cuma penelitian saya Ada di kotanya Kota Palunya Sekarang sudah menjadi Kota Mandiri Nah Boleh diceritakan Apa yang diangkat disitu Ya Yang saya angkat Disana itu Ada Satu LSM Yang namanya SKP HAM ya Soekartas Korban Pelanggaran HAM Oke Mereka concern Untuk menangani Korban 65 Secara khusus Mereka Mencoba Menggali Dari situlah Titik awal Nanti kemudian Direspon oleh Wali kota Pak Rusdi Mastura Sehingga akhirnya Nanti melakukan Program reparasi Bagi korban 6566 Di kota Palung Tapi titik awalnya Itu sebenarnya Dirintis oleh SKP HAM ini Oke SKP HAM Jadi awalnya Mereka Mencoba Untuk Mengadvokasi Korban 65 Yang Ini Perempuan Pertamanya Kebetulan Sekjen SKP HAM Itu Bu Nur Laila Lama C7 Itu adalah Seorang perempuan juga Aktifis yang luar biasa Menurut saya Nah dari situlah Mulai digali Korban-korban Ya ini Masalah gender juga Masalah gender Ternyata ada banyak korban Itu Juga Perempuan Yang mengalami Istilahnya apa ya Penangkapan Penahanan Sama seperti kepada Mereka yang diduga Kiri Waktu itu ya Iya Dan beberapa diantaranya Memang mereka itu Anggota Gerwani juga Jumlahnya banyak waktu itu Pak Untuk korban Yang terverifikasi ya Jadi setelah SKP HAM mengadakan Penelitian ya Awalnya itu ada 500 korban Di kota Palunya Hanya kota Palu Kota Palunya Kemudian Ketika Direspon oleh pemerintah Dan membentuk Sebuah tim penelitian Diverifikasi Diambil dari data 500 itu dulu Yang dari SKP HAM Kemudian Seingat saya itu Ada 485 Yang terverifikasi Ini Mengapa dilakukan Verifikasi Ini sebagai data Yang sah Yang nanti Untuk mereparasi mereka Secara resmi Karena tadi kan KJ HAM itu kan Karena Non-state Ini kan state Tentu kan Harus ada verifikasi Betul Dan 480 Yang positif 485 485 Yang terverifikasi Dan itu yang dijadikan oleh Pemerintah Betul Wali kota Terutama Wali kota Pak Rusdi Mastura Tahun berapa itu Wali kota Tahun Dia selesai tahun 2015 2015 Oke Berarti ya 2010 Dia dua periode Oh dua periode Oke Ya sejak 2005 Pilkada pertama Jadi ini yang saya teliti Memang Ada proses informal Yang dilakukan oleh Masyarakat sipil Yaitu SKP HAM Ini kemudian Menjadi Formal Ketika ini Direspon oleh Pemerintahan Palu Ini Pemerintahan Daerah Palu Pemkot Ya Pemkot Nah ini kemudian terjadi Suatu kolaborasi Yang sangat baik Antara Masyarakat sipil Dan pemerintah daerah Kota Palu ini Ini yang Mungkin Belum pernah terjadi Ya di Indonesia Selain Palu Justru itulah Saya ingin Ngebincangin soal ini Dengan Pak Agus Karena Memang menarik Tapi tentu Tidak semudah itu Oh Tidak semudah itu Bisa dong ceritakan Yang tidak mudah tadi itu Ya Nah ini yang tidak mudah Yang dari sisi informalnya Atau formalnya Karena dua-duanya Memang sulit Dua-duanya Ketika Ya ini hasil Interview saya Dengan Sekjen SKP HAM Pertama kali Mereka Mencoba Mengadvokasi korban Memang ya Ada tantangan Ya pasti Anda mungkin Tapi mereka Tapi mereka sangat dibantu Dengan Dulu ya Ada undang-undang Tentang pengadilan HAM Oke Dan KKR Oke Nah itu biasanya Yang dipakai untuk Menjadi media Mendekati Baik masyarakat Maupun Birokrasi di daerah Ini loh ada Ada itu Waktu KKR Masih berlangsung Dan Walaupun Keberlakuannya Tidak seberapa Waktu ya Karena kan kemudian Setahu saya 2006 itu Dibatalkan Dibatalkan oleh MK Nah betul Nah abis itu Dia menggunakan itu dulu Iya Jadi itu Menjadi Landasan hukum itu Menjadi Mempermudah mereka Mengadakan Apa ya Pendekatan Terkait bagaimana Mereka akan Mencoba Mengadvokasi Yang akhirnya Direspon oleh pemerintah Daerah Kota Palu Untuk dilakukan Reparasi terhadap korban Jadi ketika Ada landasan hukum Di daerah Ternyata itu Bisa diterima oleh Ini Dibanding Kalau tidak ada Landasan hukumnya Tapi ketika KKR ini Undang-undangnya Dipatalkan Itu jadi persoalan Karena itu yang Menjadi landasan Pendekatan bagi mereka Dan mungkin juga Karena itu Tidak bisa diterapkan Di daerah lain kali ya Nah ini Jadi Kenapa Saya katakan Tidak mudah ya Sekarang Masuk ke Yang formal Oke Tadi informal Tadi informal Untuk Melakukan Program reparasi korban 6566 Di Kota Palu Pak Wali Kota itu Menghadapi Paling tidak Dua persoalan Yang Tidak mudah Pertama Itu tidak ada Landasan hukum Yang Yang Pasti Yang bisa dijadikan Landasan Untuk melakukan Reparasi korban 6566 Itu kan Kemenangan Pemerintah Pusat Karena apalagi Tadi KKR Sudah di Habus Kemudian Yang kedua Tidak ada Nomenklatur Anggaran Yang bisa dipakai Untuk Merealisasikan Program reparasi Korban Ya kan Tahu Pak Agus ya Kalau Birokrat Itu kan Kalau Tekstnya Tidak sama Itu Dua persoalan Yang dihadapi Dan saya kira Itu Dengan DPRD Dengan internal Sekretariat Pemerintah Pasti gitu ya Nah Tapi Yang luar Biasanya Pak Rusdi Mas Tura Itu tidak Menyerah Dengan Adanya Katakanlah Apa ini Tantangan Yang dihadapi Dia membentuk Pokja Ranham Oke Jadi Pokja Ranham ini Bekerja untuk Menyiapkan Landasan hukumnya Nah Kemudian Akhirnya Salah satu Yang dipakai Sebagai rujukan Landasan hukumnya Adalah Ranham Rancangan Aksi Nasional Hak Asli Manusia Kan ada itu Ranham Itu dipakai Kemudian Membuat Ranham Untuk tingkat daerah Dan Ranham Ini Ditetapkan Melalui Perwali Nah Dengan Landasan hukum Inilah Kemudian Bisa dilakukan Reparasi Korban 6566 Data yang Tadi sudah Dimiliki Dari Keciham SKPham Kemudian Diverifikasi Nah Itu yang dipakai Sebagai landasan Untuk Merealisasikannya Nah Tapi Pertanyaannya Karena Tidak ada Komenkulatur Anggaran Dari mana Ini Dananya Nah Nah Salah satu Jalan keluar Yang dilakukan Adalah Saat itu Menggunakan Dana Ini Sosial ya Pengetasan Kedua Sehingga Bisa Direalisasikan Tetapi Menurut saya Ya Memang Itu sudah Baik ya Tetapi Karena Belum ada Anggaran Yang khusus Untuk Korban HAM Sehingga Ya Hasilnya Tetap Masih kurang Maksimal Kalau itu Memang Dibandingkan Dengan Kalau Anggaran Itu Dikhususkan Untuk Khusus Korban Pelanggaran HAM Apapun Tetap Langkah Maju Luar Biasa Itu Maju Karena Pertama Kali Dilakukan Di Indonesia Oleh Seorang Kepala Daerah Kepala Daerah Di Daerah Jauh Nonjauh Disana Kan Saya Mau Tanya Dulu Sebelum Ke Detil Apa Hubungan Pak Palu Begini Tesis Saya Itu Saya Kan Pertama Meneliti Ini Syarikat Indonesia Masyarakat Santri Untuk Advokasi Rakyat Oke Itu Dulu Ketuanya Imam Aziz Itu Tesis Saya Pertama Kemudian Ini Syarikat Ternyata Di Duta Wacana Saya Kuliah S2 Di Duta Wacana Jogja Waktu Itu Meneliti Juga Gerakan Ini Rekonsiliasi Yang Diwakan Oleh Ini Syarikat Indonesia Masyarakat Santri Untuk Advokasi Rakyat Itu Terkenal Pak Korba Ternyata Itu Terhubung Dengan SKPH Balu Ternyata SKPH Balu Ini Ketika Menghadapi Kesulitan Mereka Berkonsultasi Dengan Syarikat Ini Karena Ada Success Story Itu Ya Artinya Pak Agus Tidak Pernah Ada Hubungan Kerja Di Sana Semata Karena Notifikasi Tadi Karena Memang Itu Konsens Saya Karena Tesis Saya Berkaitan Dengan Rekonsiliasi Antara Jadi Waktu itu Judulnya Adalah Praksis Dan Landasan Teologis Masyarakat Santri Masyarakat Sarikat Masyarakat Santri Untuk Advokasi Rakyat Dalam Hal Mengadvokasi Korban 6566 Waktu itu Pertanyaan Saya Apa Ini Landasan Teologinya Kata Saya Jadi Perspektif Kristen Kemudian Saya Lanjut Wah Ini Di Palun Luar Biasa Selanjut Lagi Untuk Disertasinya Kalau Tadi Kan Syarikat Itu Tetap Non State Ini Kolaborasi Antara Non State Dan State Tetap 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 Karena Pak Agus Tau Namanya Peristiwa 65 Masih Terasa Sekarang Ya Betul Ya Kan Orang Menjauhilah Kita Tahu Tapi Bagus Saya Kenapa Kita Harus Diskusi Kita Ini Karena Menurut Saya Semua Orang Putus Asa Semua Orang Selalu Mentok Pada Jalan Apalagi Kita Tahu Ini Kan Sampai Hali Itu Banyak Segmen Masyarakat Kita Yang Masih Mewakili Perasaan Masa Itu Padahal Sekarang Sudah Tiga Generasi Bagus Yang Enggak Ada Hubungan Pertalian Darah Apapun Merasa Harus Bertanggung jawab Secara moral Tentukan Karena Seorang Rohaniawan Apa Yang Melandasi Pak Agus Sehingga Harus Mengangkat Itu Dan Kira Kira Apa Yang Di titik Itu Apa Manfaatnya Ya Pikiran Saya Gini Pertama Menurut Saya Apa Yang Terjadi Di Palu Ada Sesuatu Yang Luar Biasa Yang Bisa Menjadi Rule Model Di Tempat Lain Ini Dalam Pikiran Saya Karena Selama Ini Kan Inisiatif Nasional Pasar Reformasi Terkait 6566 Ini Tetap Mengalami Banyak Kendala Ya Bahkan Menurut saya Buntuk Ada Undang KKR Kemudian Dibatalkan Kita Punya Undang Pengadilan HAM Itu Juga Jalan Dalam Hal Implementasinya Dalam Hal Kebijakan Kebijakan Untuk Memutuskan Landasan Hukum Ya Sudah Baik Tetapi Biasanya Mentok Di Implementasinya Nah Menurut Saya Itu Karena Masih Kuatnya Resistensi Untuk Implementasi Itu Selalu Ada Resistensi Yang Cukup Gerat Secara Nasional Sehingga Cukup Sulit Di Implementasikan Memang Ada harapan Kalau Pak Jokowi Kemarin Membentuk Tim Untuk Penyelesaian Secara Non-judisial Terkait Peristiwa 6566 Dengan Menindaklanjuti Hasil Penelitian Projustisianya Komnas Sam Itu kan Sudah Dilaporkan Sejak Tahun 2012 Selama Sebenarnya Melalui Penelitian Yang saya Lakukan Dan Melihat Bagaimana Prosesnya Selama ini Secara Nasional Selalu Menghadapi Kendala Dan Resistensi Yang Cukup Berat Saya Bermikir Ini Inisiatif Lokal Perlu Juga Mendapatkan Sebuah Tempat Iya Tempat Gitu Nah Kalau Itu Bisa Dijadikan Sebuah Role Model Atau Kolaborasi Antara State Dan Non-state Itu kan Bagus Kalau Dalam Pikiran Saya Perlu Sekali Melibatkan Tidak Bisa Tidak Toko Agama Toko Agama Itu Penting Dalam Proses Rekonsilasi Seperti itu Dan Toko Masyarakat Kalau Bisa Dirangkul Semacam Itu Luar Biasa Karena Terlebih Lagi Toko Toko Agama Ini Ini Pengalaman Saya Sebuah Inisiatif Yang Non-state Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Ketika Itu Dilakukan Seperti Oleh Sarikat Masyarakat Santri Untuk Advokasi Rakyat Yang Latar Baganya Adalah Cendikawan Muda NU Itu Lebih Berhasil Karena Relasi Segmen NO Pada Masa Itu Mengkait Banget Kemudian Yang Di Palu Sekjen SKPHM Ini Anak Salah Satu Tokoh Yang Di Di Masyarakat Palu Si Tengah Pendekatannya Ke Masyarakat Itu Menurut Saya Untuk Melakukan Lobi Lobi Itu Lebih Nyaman Lebih Tidak Resisten Nah Kalau Kan Berani Menurut Saya Kalau Bagi Saya Mulia Juga Kan Peristiwa Itu Sudah Lewat Sudah 34 Generasi Kan Sebanyakkan Apa Sekepentingan Mengurusin Kayak Begitu Kan Secara Material Apalagi Pak Pendeta Jelas Tidak Bakal Dapatkan Kadang-kadang Kita Juga Dicipir Karena Arus Itu Kan Juga Masih Terhasal Setiap Kali Terlalu Selalu Terbuka Apalagi Berhibitan Dengan Politik Elektoral Dalam Memilu Apa Yang Mau Ditu Pak Agus Sebenarnya Kalau Dari Saya Secara Pribadi Ya Mungkin Juga Dari Baca-baca Buku Bahwa Ada Satu Hal Yang Penting Yang Dilakukan Oleh Bangsa Ini Yaitu Jangan Sampai Sejarah Masa Lalu Itu Membebani Kehidupan Bangsa Saat Ini Dan Kedepan Selama Tidak Ada Penyelesaian Itu Akan Menjadi Satu Apa Ya Membebani Bangsa Ini Langkah Langkah Kedepannya Apa Kita Akan Bisa Menyelesaikan Setelah Generasi Ini Berlalu Itu Juga Tidak Bisa Dalam Penelitian Begini Seperti Korban Korban Kan Punya Anak Punya Cucu Dia Itu Akan Mewariskan Ingatannya Kepada Anaknya Dan Cucunya Demikian Juga Si Pelaku Dia Juga Akan Mewariskan Mungkin Dia Yang Korban Mewariskan Bahwa Dirinya Dan Keluarganya Semua Korban Sehing Pelaku Ini Juga Dalam Penelitian Saya Itu Mereka Misalkan Ada Rasa Bangga Karena Papanya Atau Ayahnya Pernah Menyelamatkan Bangsa Ini Dari Ini Gitu Ya Tapi Disilain Si korban Juga Begitu Mewariskan Kepada Anak Cucunya Seperti Itu Jadi Warisan Ingatan Gitu Ya Antara korban Dan pelaku Itu Akan Terus Ada Kognisi Kolektif Kalau Tidak Ada Penyelesaian Memori Kolektif Ini Akan Terus Ada Sehingga Tidak Bisa Juga Terjadi Rekonsidasi Kalau Tidak Diselesaikan Akan Terus Menerus Menjadi Memori Kolektif Baik Di pihak Perban Maupun Di pihak Apalagi Kan Sebenarnya Juga Kayaknya Tidak Ada Satupun Peristiwa Peristiwa Besar Masa Lalu Yang Sampai Sampai Sekarang Juga Terselesaikan Di Peristiwa Tersakti Penculikan Kan Lalu Yang Terbaru Ini Pania Apalagi Tambah Tapi Pemerintah Juga Aku Rasa Agak Berdamai Dengan Lingkungan Lingkungan Dimana Para Pelaku Sebagian Apalagi 65 Juga Berada Kiprah Di Dalamnya Ya Kan Berat Juga Ini Ya Memang Itu Berat 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 Bagi Kompleksitas Persoalan Peristiwa 65 66 Itu Kan Memang Semanggi Satu Dua Apalagi Itu Wila Talang Sari Aceh Papua Belakangan Menyusul Kan Kalau Aceh Sama Papua Berseri Seri Itu Dom Dan Selesai Kita Berharap Apa Yang Tim Sudah Dibentuk Pak Jokowi Ini Yang Melanjutkan Hasil Pelatihan Projustisia Komas Yang Itu Bisa Istilahnya Apa Ya Berlanjut Dan Menghasilkan Sesuatu Menjadi Solusi Meskipun Secara Nonjudisial Exploratif Justice Tapi Paling tidak Itu Bisa Menjadi Satu Ya Kalau Itu Bisa Dilakukan Itu Menjadi Sesuatu Yang Luar biasa Menurut Saya Karena Pasar Reformasi Sampai Sekarang Masih Belum Tidak Apa Pak Sekecil Apapun Penyelesaian Karena Peradaban Itu Kadang Kadang Tidak Bisa Didorong Oleh Kekuatan Besar Ya Kayak Revolusi Perancis Itu Orang Petani Marah Orang Pelaku Industri Marah Ya Karena Ada Faktor Pemantiknya Faktor Landasannya Yang Membuat Mereka Marah Nyatanya Itu Daksat Banget Dan Kita Tahu Bahwa Sejarah Revolusi Perancis Adalah Sejarah Bagaimana Kemandirian Masyarakat Berhadap Pertama Itu Revolusi Sebelumnya Banyak Ada Macem-macem Tapi Itu Paling istimewa Karena Apa Karena Juga Menautkan Banyak Hal Kita Jangan Sampai Juga Apa Pupus Harapan Ya Harus Selalu Dibangun Pengharapan Termasuk Apa Yang Terjadi Di Palu Seperti Yang Tadi Saya Singgung Itu Memang Hasil Penelitian Salah Satunya Yang Terkait Dengan Rekonsiliasi Antara Keluarga Korban Dan Pelaku Ada Ceritanya Juga Ketika Saya Baca Dan Hasil Interview Dengan Sekjen SKPH Jadi Ada Anak Seorang Polisi Suatu Ketika Dia Bertemulah Dalam Sebuah Acara Masyarakat Apa Hajatan Apa Itu Dan Dia Menceritakan Bahwa Ayahnya Adalah Seorang Yang Bangga Karena Menyelamatkan Bangsa Ini Dari Partai Komunis Kemudian Ada Salah Satu Korban Yang Mengatakan Bahwa Dia Pernah Mengalami Dipukul Sampai Giginya Rontok Seperti Itu Kemudian Si Anani Cerita Ke Papanya Papanya Membenarkan Dan Justru Itu Menjadi Jalan Rekonsiliasi Karena Papanya Kemudian Menurut Untuk Meminta Maaf Ini Dan Akhirnya Itu Memang Betul Betul Kemudian Bisa Berdamai Gitu Ini Kan Dari Grace Root Gitu Ya Ini Bisa Terjadi Rekonsiliasi Nah Semacam Ini Yang Mungkin Sekupnya Kecil Gitu Tetapi Ketika Itu Kemudian Menjadi Salah Satu Bagian Yang Di Advokasi Oleh SKPH Itu Menjadi Dipublish Yang Akhirnya SKPH Mengadakan Sebuah Pertemuan Publik Memang Yang Mengundang Pelaku Itu Namanya Sersan Bantam Dan Salah Satu Korban Namanya Rafin Keduanya Diminta Untuk Menceritakan Pengalamannya Di atas Panggung Itu Apa Adanya Apa Adanya Didengar Semua Orang Semua Orang Termasuk Pak Wali Kota Laku Yadir Itulah Awal Dimana Kemudian Pak Wali Kota Merespon Dengan Sangat Baik Dan Melakukan Reparasi Korban 6566 Karena Apa Oh ternyata Ini di Gerisrut Sudah Sudah Ada Aspirasi Sudah Perdamian Juga Perdamian Nah Maksud Saya Hal Seperti Ini Bisa Menjadi Rule Model Untuk Mungkin Di Daerah Lain Akan Sangat Baik Juga Kalau Bisa Di Di Akomodasi Supaya Meskipun Hanya Di Tingkat Lokal Itu Bagus Pak Karena Apa Paling Tidak Ketika Ada Rekonsilasi Di Tingkat Grace Itu Akan Mempermudah Rekonsilasi Di Aras Nasionalnya Karena Di bawah Sudah Terjadi Lebih Dulu Daripada Kebalik Iya Kalau Apakah Kalau Sekarang Apakah Itu Masih Cara Program Itu Untuk Program Reparasinya Ini Kan Sudah Selesai Dan Untuk SKP Sekarang Lebih Fokus Kepada Ini Kemarin Palu Terjadi Gempa Itu Mereka Lebih Bergerak Di Bidang Pemerintah Kan Menyiapkan Apa Tuhan Sementara Dengan Tetap Dan Lain Sebagainya Mengadvokasi Mereka Oke Itu Yang Mereka Kerjakan Nah Kalau Yang Pak Bandita Lihat Kalau Di Jawa Ini Kenapa Belum Bisa Pak Ya Di Jawa Kalau Di Jawa Ini Penelitian Saya Waktu Tesis Saya Pak Sebenarnya Ada Beberapa Rekonsiliasi Kultural Yang Sudah Dilakukan Di Inisiasi Oleh Masyarakat Sandri Untuk Avokasi Rakyat Itu Di Benitar Selatan Antara Bacar NU Dan XBTI Kemudian Di Banyuwangi Juga Ada Melalui Seni Melalui Seni Dan Budaya Lesbumi Dan Lekra Tapi Sekarang Sudah Bisa Baik Mereka Bermain Musik Bersama Budaya Bersama Cair Nah Semacam Ini Paling tidak Di Akar Rumput Mereka Sudah Bisa Selesai Artinya Kalau Itu Dilanjutkan Tapi Tetap Harus Ada Mengawal Itu Perbelum Kita Karena Sekali Lagi Politik Elektoral Membuka Lagi Kadang-kadang Seluruh Proses Itu Nah Itulah Karena Karena Tidak ada Penyelesaian Maka Kapanpun Terjadi Kontestasi Politik Isu Ini Akan Selalu Dipakai Untuk Menjatuhkan Lawan Politik Dan Karena Itu Akan Mericycling Terus Supaya Itu Dapat Keuntungan Elektoral Apakah Kedepan Mau Dibugukan Ya Rencana Begitu Tapi Proses Editing Perlu Waktu Perlu Waktu Jadi Apa Ya Mungkin Satu Tahun Kedepan Lah Ya Itu Saya Bukukan Terkait Penelitian Saya Itu Hasil Penelitian Saya Seperti Itu Pak NHS Harapannya Memang Saya Pribadi Hal Semacam Ini Kalau Bisa Di Akomodasi Yang Rekonsilasi Di Arah Crestrute Ini Bisa Diakomodasi Dan Direspon Entah Itu Oleh Pemerintah Daerah Maupun Pemerintahan Pusat Itu Pasti Menjadi Sesuatu Yang Ya Berharap Bisa Menjadi Salah Satu Solusi Kalau Di Jawa Tengah Masih juga Kelompok Kelompok Yang Kelompok Kiri Masih Ditahan Kalau Di Jawa Tengah Sepertinya Sudah Ada Banyak Perkembangan Yang Baik Cuma Untuk Sampai Kepala Proses Rekonsilasi Sepertinya Masih Belum Tapi Kalau Di Secara Kultural Beberapa Sudah Bisa Dilarangkan Karena Saya Lihat Banyak Informasi Oke Oke Pak Berita Terima kasih Sobat Kita Akan Suha Di Kalian Semata Sip